Bukan ingat ya kebenaran jadi standar Bukan orang jadi standar Bukan gelar Itu kan kita-kita aja yang mau buat-buat itu Mau ulama katanya ulama itu dia orang-orang Tahu siapa-siapa ngangkat dia ulama Jangan tertipu Kalau dalam hal kita memilih pemimpin Kalau kita mempelajari Islam Tentunya kita akan memilih orang-orang yang Sesuai dengan serehat Islam Tentunya amin nomor satu ya Pak ya Tapi kalau kita lihat ke atas Buya-buya ustad-ustad Bahkan mereka memilih Lain daripada amin Nah kira-kira dimana letak kesalahan mereka Apakah keimanan Atau karena ya gak tahu Kira-kira menurut ustad apa gitu Gambaran mereka itu lari Pada serehat Islam itu Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Ada ustad-ustad Ulama-ulama katanya Sudah jelas Orang tak solat Tak tahu agama Dia pula yang mendorong-dorong orang Bapak Ibu Ingat kaedah Bukan Bukan kebenaran itu Bapak Ibu sekalian Itu yang menjadi standar Untuk mengukur orang Bukan orang diukur dengan keba Kalau Sianu yang berbuat Pasti benar Tidak Siapapun dia Tapi dia orang benar atau tidak Sejauh mana dia Komitmen dengan keba Mau buyah kata orang Mau kiyai kata orang Mau gus kata orang Tapi tak benar kerjanya Itu tak benar pak Jangan diikuti Itu penting itu Jadi jangan pak Mau kiyai Mau hafal Quran Dia mau apa Banyak dalam hadis-hadis Rasulullah Rasulullah mengutuk penghafal Quran Kenapa? Karena Quran yang diperjual beli Dia gak apa Al-Quran pak Tapi apa Al-Qurannya Cuma untuk cari Dunia Banyak Dalam hadis-hadis Allah mengutuk orang-orang berilmu Kenapa? Ilmunya cuma untuk Pertama untuk memperbodoh orang Kerana dia profesor Memperbodoh orang Mentang-mentang jago ngomong Rakyat-rakyat dibodoh-bodoh Itu neraka jahannam itu pak Mau setinggi apapun Dia buyah gusnya Gak ada gus-gus itu Itu manusia-manusia Gak benar itu Maka dia benar Dia itu tidak Itu aja ukurannya Kalau gak benar Siapapun di Itu ada pak Banyak orang tak sholat Itu dukungnya pak Atau dia kiyai pula Kiyai apa itu? Astagfirullah Itu gak mengerti kita itu pak Atau ada orang yang baik Orang kita kan menilai zuhir Keturunannya baik Orangnya Tak Orangnya dekat dengan agama Orangnya mengamalkan agama Jelas orangnya Atau suruhnya Itulah ukuran dia Baru dia manusia tak pak Maka disini Allah memperlihatkan kepada kita Sebenarnya Dalam situasi seperti ini Siapa yang cari perut? Siapa yang betul-betul berju? Ada sila nampak Maka itu Ingat ya Kebenaran jadi standar Bukan orang jadi standar Bukan gelar Gus kiyai Tidak ada itu pak Itu kan kita-kita saja Yang membuat-buat itu Mau ulama Katanya ulama Itu dia orang-orang Tersapa siapa Mengangkat dia ulama Jangan tertipu Mau habib dia Kalau dia Mau habib Mau syarif Mau apa Kalau tak benar Tidak Maka Rasulullah itu Disuruhnya kita Berpegang kepada Quran dan Bukan berpegang kepada Orang Ada di situ Pegang kepada orang Begitu Tidak Ada dua Pertama berpegang Kepada Quran sunnah Alaykum bisunnati Wasunnatil khulafat irrasidin Taraktu fikum amraini Ma intama saktum bihima Lantadillu abada Kitab Allah wassunnati Saya tinggalkan Untuk kalian dua hal Inilah yang menjadi Standar hidup kalian Ukuran hidup kalian Dimana-mana Apa itu? Kalau kalian berpegang Teguh Tidak ada orang Bisa menyesatkan kalian Menipu-nipu kalian Apa itu? Quran dan Sudah Kata Allah Pak Jangan pilih orang-orang Pengkhianat Jangan kamu bersama Orang-orang Pembohong Kata Allah Wa kunu ma'as sadiqin Jadilah kamu bersama Orang-orang yang ju Jujur Benar Atau ada ulama Katanya itu Bersama pembohong Atau kita Apa kan? Ulama itu Itu Bapak Ibu Kita yang salah Itulah membuktikan Bahwa dia bukan ula Ketika dia Tampak Terpihakannya Kemana Disitulah kita bisa Meni Mau apapun Gelarnya Maka itu Bapak Ibu Sekalian ini Supaya jangan kita Kecuk Gitu Pak ya Jadi kalau keuntungan Ada batas Maka mengukur manusia Jangan ke Dari gelar Pak ya Jaya Pak Tapi ukur dia Dari sejauh mana Dia komitmen Dengan ke Kebenaran Dan berpihak Kepada orang-orang Yang Benar Itu yang kita Bapak Ibu Sekali Mudah-mudahan Bapak Ibu Itu dapat saya sampaikan Mohon maaf Terima kasih Kepada perhatian Aku luku lihada Astaghfirullah Liwalakum Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdik Asyadu Alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Watu wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh